Seorang wanita menemukan bongkahan besar di dekad dermaga yang awalnya dikira sampah. Namun ternyata bongkahan cukup besar tersebut merupakan muntahan paus atau ambergris. Benda itu bernilai fantastis bahkan mencapai 3 miliar rupiah. Digutip dari News Red Times, sosok perempuan asal Malaysia itu adalah Aida Zurinalong, 41 tahun. Ia mengaku menemukan muntahan paus atau ambergris saat tengah memancing dengan keluarganya pada bulan lalu. Saat itu ia diketahui memancing di dekad dermaga pengembangan perikanan Malaysia di Marang, Terengganu. Ia mengaku melihat benda besar tersebut mengapung dan dikira sampah. Ia pun memberitahu sang ayah soal temuannya tersebut yang mana ayah wanita itu pun kaget ketika mengetahui benda yang ditunjukkan ternyata muntahan ikan paus atau ambergris. Aida juga semakin shock kalau tahu bahwa muntahan paus tersebut dijual dengan harga fantastis dan bisa digunakan sebagai parfum. Muntahan paus yang ditemukan Aida diperkirakan memiliki berat sekitar 5 kg, yang mana ambergris biasanya dijual mencapai Rp170.000.000 atau setara dengan Rp580.000.000 per kilogramnya. Muntahan paus biasanya digunakan pada parfum untuk membuat wanginya bertahan lama. Musik Musik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton